Hai 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 bagi sebagian orang profesi di dunia artis mungkin menjanjikan banyak kemewahan namun ada pula yang berhasil masuk ke dunia selebriti dan justru tertarik untuk menjadi abdi negara berikut ini daratan artis yang memilih jadi PNS ada menjadi pejabat sembari tetap aktif melakui profesi sebagai seniman ada pula yang lepas total dari dunia hiburan guys siapa saja mereka yuk kita intip video berikut ini Risa Saraswati Risa Saraswati adalah seorang penyanyi penulis vlogger dan mantan presenter acara televisi bernuasa mistis Risa dikenal publik karena kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk halus walaupun sukses di televisi dan dunia maya rupanya wanita yang kini berjilbab itu juga menekuni profesi sebagai PNS Risa bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Kerawang Departemen Bina Marga dan pengairan Abraal Shaden satu lagi mantan artis muda yang paling pilih banting setir menjadi abdi negara dialah Abraal Shaden salah satu personal Shaden ini menempuh studi di Monash University Melbourne Australia saat ini Abra bekerja sebagai PNS dinas pelayanan pajak pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dian Afi mungkin tak banyak yang mengingat Luh Paramita Ardianti pasalnya dia adalah satu dari sekian banyak yang menyanyi muda yang jadi finalis Akademis Akademi Fantasi Indosiar perempuan yang sempat dikenal dengan nama Dian Afi itu kini bertugas sebagai PNS di bagian humas dan protokol pemberitaan kota dinpasar guys Edwin Manang Sang Edwin Rizal Manang Sang termasuk berintis boy band di tanah air lewat trio labels yang ngehit di tahun 90-an suara merdunya telah menelurkan lagu-lagu populer seperti jerat-jerat cinta dan aku suka kamu selain penyanyi-penyanyi kala itu Edwin menempuh pendidikan di sekolah tinggi akuntansi negara guys lalu lanjut mengejar gelar master di Universitas Ilonis dan dokter dari Indonesia University saat ini dia sudah jadi PNS dengan jabatan tinggi Edwin menjadi pejabat esalon 2 di Kemenko Perekonomian posisinya adalah asisten deputi kerjasama ekonomi multilateral dan pembiayaan Ellen Charibele Ellen Nita Vendriana adalah mantan anggota grill band sukses tanah air Charibele merupakan perempuan pertama pertampang imun ini memutuskan untuk berkarir di bidang pendidikan setelah hengkang dari Charibele di tahun 2016 Ellen menyelesaikan pendidikan di bidang manajemen akuntansi politeknik negeri Malang kota asalnya sekarang ini mengabadikan diri sebagai dosen di kampus yang menjadi almamaternya itu Verda Lusiana masih ingat Verda Lusiana dia adalah pelantun lagu segala rasa cinta serta tembang rindu yang didaur ulang oleh Agnes Moe penyanyi berparas manis ini sempat populer di tahun 1990an sebelum namanya menghilang tak banyak yang tahu kalau penyandang gelar master hukum dari Monash University Australia ini sudah jadi PNS dia bekerja di Kementerian Sekretariat Negara guys terima kasih terima kasih terima kasih